Hah Free Fire udah dihapus dan gua nggak bisa bikin konten lagi dong dan youtuber Free Fire yang lain kayak apa nasibnya ini guys Aduh Oke semuanya semuanya di Kingtai channel dan video kali ini gua bakal ngebahas kemarin lanjutan dari krafton yang katanya menuntut Garena yang dimana tuntutannya itu adalah krafton menuntut kalau Free Fire itu adalah pelagiat PUBG ya kali ini gua bakal reaction videonya dari GM Free Fire sendiri atau Kulgar satu-satunya GM yang memberikan klarifikasi terkait masalah ini Bro jadi enggak usah bahasa-bahasa langsung aja ini kita reaction videonya guys Apakah bener krafton menuntut ataukah enggak cuy ini dia videonya bro dan ini dia udah nonton sedikit ya tapi pasti kalian ada yang belum nonton kita bakal tonton lagi klarifikasinya guys menjelaskan tentang kenapa kemarin Free Fire Max hilang di Playstore nah ini nih buat kalian yang kemarin bilang Free Fire Max hilang di Playstore ini ada klarifikasinya Bro dan beberapa patch terbaru untuk update-an di patch terbaru besok tentang Free Fire Max guys nah jadi sempet banyak banget hoax yang muncul di tiktok nih kayak begini ya jadi Free Fire Max dan apa atau ada isu masalah Garena disu dan lain-lain baru satu menit sudah di klarifikasi hoax ya setelah video ini gua upload gua yakin banyak anak PUBG mobile nyostat PUBG mana yang benci Free Fire pasti kecewa karena kemarin nih komentar-komentar kalian nih banyak banget yang bilang kalau misalkan Free Fire mending dihapus aja mampus semoga Free Fire dihapus masih hapus-hapus banyak yang berharap seperti itu karena kenapa karena gamenya itu selalu di bawah Free Fire wah ini kayak apa caranya biar PUBG mengalahkan FF tapi tidak ada cara apapun ya jadi satu-satu cara adalah dia berdoa supaya Crafton bener-bener menuntut Free Fire dan Free Fire dihapus dan ternyata dari GM Free Fire yang sendiri orang resminya sendiri mengatakan kalau itu adalah berita hoax guys ya kita ulang sekali lagi bro dan apa atau ada isu karena dituntut oleh Crafton pengembang PUBG ya pokoknya ya ini berita ini adalah hoax guys ya semua salah Garena disu dan lain-lain itu terasa semua poaks semua yang kalian lihat di eh di tiktok atau di Instagram atau apa tetap Free Fire karena Free Fire Max hilang itu semuanya poaks ya jadi yang asli banget tuh hanya ada di Kulgar tiktok jadi kenapa kenapa kemarin Free Fire Max hilang bang gampang banget jawabannya jadi sedang ada rework sedikit untuk Free Fire Max jadi lebih bagus lagi karena untuk patch kedepan Free Fire Max bakal lebih keren lagi jadi kemarin Free Fire Max yang ada di Play Store kita hilangin dulu kita benerin-benerin terus kita sekarang di launch lagi gitu jadi sekarang kalau kalian subscribe lagi Free Fire Max udah ada berarti tidak ada betah-betah hoax yang kalian bisa temukan di tiktok gitu ya jadi itu adalah hoax hoax Free Fire hilang di Play Store hoax udah dijelasin gua nggak perlu ngomong lagi dan kita bakal coba liatin youtuber-youtuber PUBG yang sangat senang dengan berita ini dan ternyata Anda termakan hoax kita lihat siapa aja bro oke kita sekarang udah di Instagram dan kita sedang bersama Instagram temen kita guys ya yaitu adalah Andre Gulali jadi kita bakal lihat nih statusnya dia bro waduh dia merepost tuntut Garena minta game Free Fire dihapus menyinggung gua chipset G70 mamam nih game kok ilegal bukan main Anda termakan hoax gimana rasanya sudah memakan hoax gua penasaran rasanya makan hoax ya apa sih apa ada rasa rasa-rasa tertipu rasa-rasa ya ampun banyak makanan enak gitu kan ada nasi goreng nasi kuning mie sedap mie instan banyak makanan enak nggak usah makan hoax bro pengen banget Free Fire dihapus sampai segitunya guys aduh panutan kalian dan kepada penonton-penontonnya yang kemarin sudah seneng banget Free Fire Max dihapus free Fire di blokir karena plagiat eh ternyata hoax makan tuh hoax emang kayak gitu cuy ciri-ciri orang emang suka iri sama game orang lain jadi kalau ada berita-berita yang ngebawa tentang Free Fire kenapa 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 kenapi kenipu ya wah ini orang pasti udah senang guys merasa dia sudah mengalahkan saya Oh tentu saya tidak hoax guys lagi-lagi dan kalian tahu sendiri dia kemarin habis reaction video video gua main pubg PC guys ini pertama kali gua main pubg PC jadi gua belum atur settingan yang paling mantap guys ya jadi dia suka-sukanya dia roasting tapi enggak gua reaction balas karena ya emang konten kok reaction terus dia enggak berani juga cuy nonton ini video gua yang main ini pubg PC graphic art map tego mirip map FF ini ini nggak berani dia nonton secara di video itu PC gua kuat cuy ya biasa orang kalau misalkan sudah ada iri dengki seperti itu bro jadi ketika dia memberi tantangan PC lu kuat nggak main pubg PC yang direaksin yang ini doang yang ini nggak berani direaksin karena takutnya mental ya guys Oke karena berita penutupan Free Fire itu adalah hoax kali ini kita bakal coba mainin mode barunya dimana ada map baru lagi guys ya udah dikasih isu plagiat mau ditutup ternyata mengeluarkan map ya bukannya kena mental tapi malah membuat mode baru dan map baru lagi cuy yaitu namanya adalah stonescape langsung aja kita coba di sini gua pakai akun bot ya di sini gua pakai akun server pakistan karena yang di Indonesia ada jam-jam tertentunya cuy untuk main ya jadi karena ini masih pagi jadi gua ya ke server luar aja bro dan pastinya kalau di server luar musuhnya lebih gampang ya di Indonesia keras-keras bos oke seperti biasa kita lihat setting kita udah rata kanan ya karena kalau bikin konten gameplay itu harus rata kanan ya kan karena gua youtuber Free Fire kalau youtuber PUBG kalau bikin konten selalu nggak ratakan kenapa bro Oh mungkin kalau mau pakai grafik apa aja tetap sama aja nggak ada bedanya bro Oke jadi ini mapnya kalian lihat sendiri mirip kayak PB ya jadi kalian yang benci FF gua saranin kalian anggap aja nih gua main PB atau main CSG bro eh bro bau bro Ayo ampun FK1 ayo bro ya FK1 lagi ya udah kita berusaha karena gua main FFPC jadi mohon maaf kalau gua cupu ya beda skill ya FFPC dengan FF Android beda bro gua mah pakai karakter gratisan lagi nggak ada skill apa-apa nih coy pasang anjing ya nggak dipasang-pasang dong dia mabok anjir yuh gue dipasang-pasang anjir ya ampun gendeng-gendeng eh ngapain tuh tangannya tuh serangan ya serangan guys serangan guys eh wuh wuh main tinju banget copot pala guys belum apa-apa gua udah keluarkan skill gue ya mapnya bener-bener kayak map PB anjir tapi emang ya kalau bom squad emang begitu bro selalu ada tanda-tanda seperti itu men jangan sampai nanti ada yang bilang plagiut plagiut dikit-dikit plagiut segitunya ya pengen menjatuhkan FF ya widih keren banget anjir mapnya waduh FF sudah HD ya udah Ultra HD bahkan nggak dipasang dong bomnya gila buat temen gue ya oke udah dipasang oh yoi kabar aku tinggal bro tinggal bro Aduh sakit 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 ayo sini bro maju bro yoi satu dapat satu lagi om sini om mukong aduh ya ini bro bro tolong dong nah gitu dong ah gua nih belum jago main FFPC ya kan karena gua FFPC di musuhnya gigi gigi semua anjir kalau meledak kita menang bro memang gua yang carry gua yang menang anjir Oh gua yang bawa ya oke oke gua yang bawa coba gua bawa ke aja bro sekali-sekali loh kita pindah tempat ya kan kita sekalian review ini mapnya kan uh kalian lihat dimana coba keburikan FF bagus kayak gini anjir gamenya kita pasang bom dia ada musuh nggak ada musuh santui temen gua nggak mau ngikutin gua kita lihat cara pasangnya agak goib ya bukan goib sih tapi sebenarnya itu emang skill dari karakternya ya AFK semua guys gua nggak mau tahu gua mau dapet kill juga bro yoi AFK main tut waduh outtime wah mirip kayak PUBG Mobile after match ya jadi gimana menurut kalian yang kemarin merasa after match adalah sindiran bukan sindiran itu bro memang pelagian FF udah itu aja kesimpulannya memang PUBG Mobile suka niru game yang lagi rame ya kita sebagai free fire anak FF ya ngerti aja lah ya memang kita sebagai game panutan semua game mobile apalagi PC ya ya jadi mau gimana bro nggak bisa dipungkir emang game nomor satu di dunia seperti ini tuh diikutin banyak game ya jadi kita ya maklumnya aja lah ya karena mungkin PUBG kebingungan nih bikin event apa ini wah apakah kalau kita bikin event FF laku nih ya jelas waduh kasihan banget ya ini dia udah after match guys eh auto aim ya anjir dilempar granat gua nggak boleh gitu mbak yoi kalah gua ya udah menang kita guys terenet eh winner winner chicken dinner ya gua bermain after match oke mungkin videonya cukup sampai sini aja buat kalian suka jangan lupa klik like share komentar subscribe dan sampai jumpa lagi di video berikutnya see ya ya bi fuk kita kita Terima kasih telah menonton!